Selamat pagi, untuk pagi ini kita mau membongkar pompa injeksi satu silinder Nah biasanya ini diletakkan pada mesin-mesin diesel yang berada di traktor Ataupun kebutuhan-kebutuhan yang sering kita lihat di mana-mana Nah pertama-tama, disini kita membongkar dari arah bawah terlebih dahulu Disini ada case springnya, kita lepas pakai open wing Kita lepas seperti ini Nah ini obengnya terlalu besar, artinya pakai yang agak kecil seperti ini Kita lepas seperti ini, springnya Ini springnya Kemudian kita tekan Nah akan keluar ini pin Nah ini adalah pin untuk pengunci tapet roller Kemudian kita keluarkan tapet rollernya Nah dan pastikan ketika kita mengecek tapet roller ini bisa berputar dengan gelus Ini tapet rollernya Setelah itu kita keluarkan bagian-bagian yang bawah Kita cengkel sedikit Nah disini ada pemegang plunyernya Kemudian ada plunyernya seperti ini Kemudian disini ada pegas plunyer Nah kemudian disini ada penahan pegasnya Letaknya disini nanti Kemudian disini ada kontrol shift Ini kontrol shift Kemudian disini ada kontrol red Nah selanjutnya kita berpindah untuk bagian sebelah atas Atau bagian depan Nah ini sudah saya kendorkan tadi untuk mempersikat waktu ya Ini kita buka dari sini Nah disini kita dapatkan ini Deliveries holder Deliveries valve holder Kemudian delivery valve springnya Nah kemudian disini Nah disini ada Deliveries valve Bentuknya seperti ini Ada bentuk layak berlindung Matahari Sama ini adalah Dudukan delivery valve Kemudian setelah itu Kita melepas barel Dengan mengendorkan ini Ada Temur pengungsi Menggunakan upeng main Sudah terlepas Kemudian kita Dorong Nah ini sudah terlepas Antara Barelnya sama Pempa housing Atau rumahan pompa Seperti ini Ini barel Nah untuk pemasangannya Kita mulai dari pemasangan barel terlebih dahulu Nih disini ada coakan yang cukup lebar Ada dua lubang disini Disini lubangnya utuh Dan disini agak lebar coakannya Silahkan yang coakan ini Kita tepatkan pada bagian sini Pengungsi tadi Jadi kita masukkan Pastikan dia lurus Nah ketika sudah lurus Kita kunci pakai Mor pengungsinya Seperti ini Nah pemasangan yang bener Biasanya Akan terdengar seperti ini Pocak Dan ini posisi Mornya sudah kencang Sudah sangat kencang Dan pocak Terus kita mulai pemasangan dari Sisi atas Kita pasang dulu ini Dudukan delivery valve Kemudian kita masukkan delivery valve Jadi susah masuk ini Sudah masuk Kemudian springnya Pegasnya Dan kita masukkan dari Value valve Bouldernya Kita pasangkan seperti ini Nah setelah itu selesai Kita mulai dari Belakang Nah disini Di control rack Itu ada tanda ini Titik Ada tanda titik disini Sebelah sini Di tengah-tengah Nah untuk Titiknya ini Kita tepatkan disini Sehingga ketika kita Memasang seperti ini Tandanya bisa terlihat Dari Arah sini Tandanya bisa terlihat disini Nah kemudian Di control sleeve nya Itu juga ada tanda Disini Bagian tengah Ini ada Semacam Boresan Tandanya Nah kemudian Kita temukan Tanda yang ada Di control sleeve ini Dengan tanda yang ada Di control rack tadi Jadi kita masukkan Seperti ini Posisikan pada Posisi tengah Kemudian kita Masukkan Control sleeve nya Nah seperti ini Tandanya sudah Masuk Dan tepat Nah setelah itu Selesai Kita masukkan Ini penahan pegasnya Kita masukkan Kemudian kita masukkan Pegas plunyernya Setelah itu Disini ada plunyer Kita masukkan Karena tadi Untuk control sleeve nya Itu Arahnya Horizontal Jadi kita masukkannya Juga horizontal Seperti ini Karena disini ada Sebuah pin Dua ini Harus sesuai Kalau enggak Nanti tidak bisa masuk Kita masukkan Jangan terlalu dalam Karena kita masih Mau memasukkan Satu lagi Ini penahan Ponyer nya Kita masukkan Seperti ini Kemudian kita tekan Nah untuk pengecekan Itu kita lakukan Dengan ini Tabet roller Kita pasangkan Kemudian kita tekan Nah disini Dia masuk Secara sempurna Dia mentul Berarti tadi Plunyernya sudah pas Dengan control sleeve nya Nah setelah terjadi Seperti itu Kita mulai Memasang pin nya Kita balik Kemudian disini Di tapet roller Itu ada Groove nya Groove nya disini Kita Masukkan pin nya Disini Kalau dia pas Kita tekan Seperti ini Dia pin nya Otomatis sudah masuk Tanpa kita tekan Sudah masuk sendiri Nah kemudian Kita tinggal Masang Ring penguncinya Tepatkan Ini ada yang Bagian pisah Di sisi sebelahnya Jadi Pin ini Dapat sisi yang Full Kita tepatkan Seperti ini Kemudian kita pasangkan Dan sudah jadi Kemudian untuk Pengecekannya Kita Tekan Nah Oke Sudah selesai Untuk pemasangan Pembongkaran Dan pemasangan Dari Pumpa silinder Satu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh